Ya pemirsa COVID-19, demam berdarah dan influenza memiliki gejala-gejala yang hampir serupa. Lantas seperti apa gejala penyakit corona dan apa yang membedakannya dengan penyakit influenza maupun demam berdarah? Nah Lia, ini penting sekali memang untuk diketahui sehingga kita dapat segera melakukan tindakan antisipasi. Dan pemirsa berikut informasinya untuk Anda. Corona atau COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik global. Atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun nyatanya, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Dibaca di internet gitu, mungkin gejalanya itu kayak gejala flu, gejala batuk, cuman mungkin demamnya lebih tinggi. Oh gejala-gejalanya sih kayak ringan aja, seperti kayak flu, batuk, sama sakit-sakit tenggorokan gitu. Gejala-gejalanya itu, ya seperti kita gejala masuk angin, mau pilak gitu. Penyakit corona memang memiliki gejala awal yang mirip seperti influenza. Antara lain, demam atau suhu tubuh di atas 37 derajat Celsius, sakit tenggorokan dan juga batuk yang akan redah selama 5 atau 6 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari, diikuti dengan gejala lainnya. Namun pada setiap tubuh yang terinfeksi virus corona, gejala-gejala lain yang muncul bisa berbeda, tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Yang pasti, manusia akan selalu mengalami demam jika terinfeksi virus apapun, termasuk corona. Namun untuk corona yang wajib diwaspadai adalah jika demam dialami setelah bepergian dari daerah terdampak. Sementara untuk demam berdarah, demam tinggi bisa mendadak berlangsung sepanjang hari. Gejala batuk juga dapat terjadi pada flu dan corona, sementara demam berdarah sama sekali tak mengalami batuk maupun pilak. Hidung tersumbat dan berair terjadi hanya saat flu. Namun pada corona, gejala yang dialami adalah sesak napas atau sulit bernapas. Sakit tenggorokan bisa terjadi pada gejala flu maupun corona, namun tidak pada demam berdarah. Sakit kepala bisa terjadi pada gejala flu dan demam berdarah, namun tidak pada corona. Gejala nyeri otot terjadi pada demam berdarah. Pada kasus yang lebih berat, dimungkinkan dapat menimbulkan nyeri di ulu hati. Untuk gejala lain, penyakit corona dapat berupa letih, lesu, mengarah pada feumonia, dan gejala muncul 1 hingga 14 hari. Adapun untuk demam berdarah, kadang disertai tanda-tanda pendarahan saluran cerna. Jika merasa mengalami gejala penyakit corona, segeralah periksakan diri ke rumah sakit rujukan pemerintah untuk menjalani sejumlah rangkaian tes. Tim Ruputan, Transmedia